Intro Halo, halo, jumpa lagi bersama Mr.Try Hai, 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 oke kita ke salam dulu, salam salam Oke, langsung kita klik mulai ya Ya, jadi begini hari ini kita ingin akan membahas mengenai batu victory atau batu PVP ya Banyak orang bilang batu untuk PVP ya Jadi ini dia batunya Dan ternyata di batu ini ternyata punya tiga jenis Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke prakteknya Teman-teman mungkin dengar dulu ya wawancaranya ya Jadi ada tiga jenis batu ya Ini biasa orang pakai buat PVP atau buat node war Ya, atau apalah terserah Jadi disini ada yang paling utama itu ya, itu civic victory Nah, kemudian yang kedua adalah batu ini Yang jenis rat Dan yang ketiga adalah yang jenis protection Nah, mari kita lihat perbedaannya masing-masing Jadi kita mulai dari yang ratu ya Dari batu yang ratu ini Ini batunya kita bisa bilang batu yang untuk full attack atau full offensive Kenapa dia bilang Soal damage yang diberikan itu Plus 20 dan damage yang didapat plus 20 Nah, itu maksudnya apa ya Jadi gini Ini cocoknya kalau kita main di node war Kita ini jadi timbul diri Ini cocoknya dikasih ke titan ya Jadi ketika dia masuk ke pertahanan musuh Dia langsung Pokoknya mengurangi darah musuh itu Dalam gerombolan itu cukup banyak juga nih ya Jadi langsung gitu ya Jadi dia cukup membantu disitu Cucuk untuk titan Kemudian jam juga ini cocok buat hunters Sekarang kita main di PvP arena ya Rank arena, hunters, atau arsenic Yaitu mereka yang bisa bermain dengan jarak jauh Jadi dari jarak jauh ini Mereka bisa Jadi atau di ini apa node war Ini mereka Kan kalau mau nembaknya kan dari belakang ya Jadi ketika mereka nembak itu Kan mereka harus menghindari Sebaik mungkin Agar mereka juga gak kena hit balik Soalnya mereka nak hit balik juga Mereka kena plus 20 Jadi ini harus biar nih pandai menghindar Oke Jadi itu kalau kita mau di mode war Atau di ini Rank arena Oke Kita langsung masuk ke batu yang jenis kedua Yaitu batu PvP Oh iya ini PvP ya Benar ya Oke Batu yang kedua itu batu yang jenis Protection Oke Batu protection ini kita bisa bilang Yang ini batunya jenis full defense Jadi ketika kita juga menyerang Serangan kita berkurang 20% Tapi kita ketika kena serangan balik Ini kita juga Serangan yang masuk ke kita berkurang 20% Nah ini cocoknya buat Buat apa ya Buat kelas apa Nah ini Juga cocok buat main node war Node war Atau di rank arena Yaitu bermain dengan pola jarak dekat Jadi dengan ini yang pola jarak dekat ini Cocok buat gladiator dan paladin itu Jadi kan mereka kan punya tameng ya Jadi mereka mungkin untuk Untuk ini apa ya Tameng Jadi mereka ketika node war Mereka ada berdiri di barisan paling depan Untuk mentameng atau menjaga Dari Esmech dan si hunter itu sendiri Agar tidak gampang kena hit Jadi mereka ini Ya saling bahu-membahu lah Jadi kalau dimain di bagian PvP juga Kayaknya terserah sih teman-teman Kalau mau suka main full defense ya Oke Dan ini yang ketiga adalah Baku yang paling utama Yang paling sering dipakai ini Yaitu Tapi dia cuma 10% Jadi kita berinya Ya kita kita hitung Kita bikin gini 10% Kita gak usah hitung yang plus 30 Plus 30 itu terserah teman-teman Kita hitungan dari defaultnya dulu aja ya Jadi 10% ini kita memberi Hit damage ke Lawan sebesar 10% Dan kita menerima hit damage nya juga Min 10% Nah ini kenapa paling cocok Di segala kondisi ya Kita anggap aja ini Batu kelas bukan offense Tapi juga bukan defense Jadi dia di mediumnya Di kelas tengah-tengah Jadi ini cocok Untuk semua kelas Sebetulnya Cocok untuk semua kelas Di rank arena Ada node war Jadi Ya udah Gak ada banyak alasan Cocok lah Gitu Walaupun dia kalau mengenai lawan Juga gak dres-dres amat ya Ketimbang batu dari urat itu sendiri Tapi gak apa-apa Ini kelas menengah Jadi Bisa cocok untuk semua kelas Oke Jadi seperti itu Penjelasan dari Mr. Try Dan Yuk Tanpa panjang lebar lagi Kita langsung aja Menuju pada Praktiknya Oke Langsung Kita gaskan Dan kesimpulannya Nanti kita lihat di akhirnya Kita nanti akan menulis Angka-angkanya Ambil nilai rata-rata Nilai terkecil Dan nilai tertinggi Oke Langsung kita gaskan Kepada praktiknya Namun sebelum kita mulai Kita lihat dulu ya Jadi disini Ada beberapa kemungkinan Yang akan terjadi Jika kita melepaskan Batu PVP ini Intama batu Kita gantirin Buat PVP Kita pasang ya Oke Kita pasang plus 30 Nah Ketik kita pasang Otomatis CP kita tuh Akan turun drastis Ya Kalau kita pasang Sekitar 6868 66 Jadi Dari 68 Ke 66 Itu kita turun Sekitar 200 Kita pasang dulu aja Kemudian Kemudian juga Kalau batu kritikalnya Dilepas Otomatis ini ya Critical damage Akan turun Jadi disini Banyak faktor Yang saling berkaitan Jadi kalau kita mungkin Kalau mau pakai batu PVP ini Kritikal kita Akan jadi korban Dan nanti kita lihat aja Perbandingan Mana yang lebih layak Ya Kalau kita pasang Kritikalnya Akan menjadi full Oke Maksimum ya Oke Kita masuk di Match Kemudian friendly arena Kita masuk ke gold aja Ya Kita ini request Oke Setelah kita request Oke Langsung kita klik mulai Ya Oke Dan partnernya harus Klik konfirmasi Setung dulu Partnernya Masuk Nah Oke Itu dia partnernya Kita prakteknya begini Kita akan menghitung Total rata-rata Dari nilai terkecil Nilai tertinggi Dan nilai rata-rata Langsung aja Kita mulai Jadi sampai Dengan Partnernya Meninggoy Oke Langsung ya Kita klik ya Kita pakai ilmu yang pertama aja Kita langsung praktek aja Kita mulai dari yang pertama Pertama itu Kita menggunakan Batu susi Yang batu susi Plus 30 Mr. Try Versus Tingin batu kritikal Dari Partner Mr. Try Ya Jadi Mr. Try Dipakai batu susi ya Oke Partner Mr. Try Pakai batu kritikalnya Kira-kira Batu kritikal ini Bagaimana Kita mulai Dari Sampai Meninggoy Ya Satu Dua Tiga Empat Oke Habis ya Satu Dua Tiga Empat Oke Satu Dua Oke Ternyata sudah meninggoy Nanti kita Langsung lihat Berapa Hasil yang didapat Nilai totalnya Kita akan Nuju ke Batu kritikal susi Versus Batu Victory Jadi Kita minta partnernya Pasang batu Victory dulu Oke Langsung aja kita praktek Satu Dua Tiga Empat Oke Nah Satu Tiga Tiga Empat Oke Belum meninggoy Satu Tiga Tiga Empat Oke Meninggoy Yuk Langsung aja Kita nanti Lihat Berapa Nilai total Yang didapat Oke Next Oke Sekarang kita masuk Ke poin Ketiga Ya Poin ketiga Yaitu Batu Jadi Misalnya Sekarang Pake Batu Victory Yang Plus 30 Oke Pasang Otomatis Ininya Turun Ya Critical Damagenya Turun Dan CP Nya Pasti Turun Oke Dan Dari Partnernya Sendiri Kita Pasang Batu Critical Oke Jadi Sekarang Batu Victory Versus Batu Critical Oke Bilang Begitu Aja Bahasanya Gak Tablet Terserah Oke Seperti Tari Kita Sampai Meninggoy Satu Dua Tiga Empat Oke Lanjut Lagi Satu Dua 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 Ternyata Yang ketiga Sudah Meninggoy Oke Tadi Itu Sudah Dari Poin Ketiga Batu Victory Versus Batu Critical Kritikalnya Semua Sudah Plus 30 Anggap Aja Begitu Ya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Poin Ke Empat Yaitu Batu PvP Ini Eh Bukan Batu Victory Ini Versus Dengan Batu Victory Jadi Sama Sama Ya Karena Tarik Kritikal Sekarang Victory Sama Victory Namun Yang Dipater Misat Ternyata Victory Nya Masih Level 29 Gak Apa Ya Kita Pasang Aja Oke Victory Versus Victory Bagaimana Ya Hasilnya Yuk Kita Mulai Dari Sekarang Ya Satu Dua Tiga Empat Oke Satu Dua Kecepetan Tiga Empat Oke Jadi Kalau Teman Teman Lihat Disitu Banyak Tulis Kritikal Kritikal Itu Kalau Sekali Kena Itu Sekitar Sekitar 2000 Nanti Misat Tret Tunjukin Berapa Kritikal Kalau Sekali Kena Ya Satu Dua Tiga Oke Akhirnya Meninggau Juga Yang Keempat Oke Kita Sudah Selesai Di Poin Yang Keempat Ya Oke Teman Teman Jadi Itu Tadi Hasil Praktik Lapangannya Dan Silahkan Teman Teman Ambil Kesimpulan Sendiri Mana Yang Lebih Layak Dan Mana Yang Lebih Pas Untuk Teman Teman Pakai Ya Jadi Pemenangnya Disini Adalah Battle Victory Sampai Jumpa Lagi Di Next Konten Berikutnya Bersama Mr.Try Jangan Lupa Klik Like Comment Share And Eh Lu mau Kemana And Subscribe Doong Ya Kita Jangan Lupa Kembalikan Lagi Susi Critical Ini Oke Dada Saya Kira Kalau Arena Mau Pake Aqua Boss Dua Duanya Aja Dah Sup!, Aussi Pie Hai 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 venidos You Terima kasih.